Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini berjudul Gusmik Solat di Atas Daun Pohon Mangga Semasa hidupnya Kiai Haji Hamim Jazuli Atau lebih masyur dengan sebutan Gusmik Dikenal sebagai ulama karismatik Namun juga nyeleneh Akibatnya Membuat beberapa orang Merasa penasaran dan bertanya-tanya Di antara orang tersebut Adalah seorang warga dari Malang, Jawa Timur Orang Malang ini Datang kepada Kiai Haji Hamid Pasuruan Untuk menanyakan perilaku Gusmik Yang katanya termasuk Waliullah Katanya nyeleneh Katanya gak pernah pakai pecih Katanya gak pernah sholat Ungkapnya di hadapan ribuan hadirin Mendapat pertanyaan itu Kiai Hamid Kiai Hamid tidak langsung menjawabnya Kiai Hamid hanya bisa terdiam Namun kemudian ia melangkah menuju jendela rumahnya Dan oleh Kiai Hamid jendela itu dibuka Kalau kamu ingin tahu Gusmik sholat atau tidak Coba kesini Tidak menunggu lama Tidak menunggu lama Tamu ini langsung menuju Kiai Hamid Betapa terkejutnya sang tamu Saat melihat pemandangan mengagumkan Di seberang jendela Karena Di sana ia melihat Gusmik Sedang melaksanakan sholat di atas daun pohon mangga Gusmik itu sholatnya ikhlas Hanya untuk Allah semata Beda sama sholatnya kamu Yang kadang ingin dilihat manusia Dan kadang ingin dipuji manusia Demikian kisah Gusmik Sholat di atas daun pohon mangga Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton